Intro Halo semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi di Youtube Fanny RM Kali ini saya mau buat 9 Kue garpu yang simple Dan enak kurih renyah Disini bahan-bahannya udah aku siapin Semuanya ya teman-teman Yuk ikutin saya buat kue garpu yang simple Dan enak Dan buatnya juga gampang banget teman-teman Nah teman-teman disini ada 250 gram tepung terigu Protein rendah Kita ayak dulu ya teman-teman Nah ini udah aku ayak Terus disini ada 50 gram tepung tapioca Atau tepung maizina 4 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Daun seledri secukupnya Kalau gak ada daun seledri Boleh daun bawang Aku pakenya secukupnya aja ya teman-teman Terus disini ada Satu butir telur Kita kocok Masukkan Satu butir telur 50 gram margarin Terus disini ada 100 milimeter santan kental Nah aku mau pake tangan ya teman-teman Biar simple Nah teman-teman disini ada 1 sendok penyedap 1 sendok makan Lada bubuk Dan setengah sendok makan garam Aku mau ulenin pake tangan Tanganku udah aku cuci bersih ya teman-teman Aku ulenin Kayak gini uleni terus Lalu tambahkan santan kentalnya pelan-pelan Uleni sampai jadi adonan ya teman-teman Sampai gak lengket di tangan Nah teman-teman ini adonannya gak lengket kan di tangan Ini wajib dicoba teman-teman kue garpunya Ini cocok buat lebaran Bentar lagi kan lebaran ya teman-teman Beneran ini simple banget Wajib dicoba ya teman-teman kue garpunya Nah ini sudah jadi adonan kayak gini Oke teman-teman sekarang kita bentuk Siapkan nampang Kayak gini Lalu kita ambil adonannya Kayak gini aku pakai garpu ya teman-teman Nah teman-teman kayak gini Terus kita gulung-gulung kayak gini Tuh kayak gini Lakukan seperti ini ya teman-teman Lakukan seterusnya sampai habis Adonan emang ini agak lama Kita harus sabar buatnya ya teman-teman Oke kita lakukan seperti ini ya Ini hampir selesai ya Aku ini membuatnya sambil nonton Nonton channelnya bunda-bunda Biar cepet gitu teman-teman Ini saya mau habis nih teman-teman Ini kalau buat kegarku itu harus sabar Nah aku buatnya juga sambil nonton channel Teman-teman biar cepet Biar enggak bosan gitu Soalnya ini agak lama gitu ya Agak lumayan lama teman-teman Aku hampir cepet nih Oke teman-teman sekarang udah selesai Tuh sekarang aku mau goreng ya teman-teman Itu jadi banyak Jadi bisa ditoples Yuk ikutin aku mau menggoreng dulu ya Nah teman-teman Ini minyaknya udah panas Nah kita cemplungin Kewi bawangnya ya Kayak gini Kita goreng Jangan api kecil aja ya teman-teman Biar enggak gosong Oh iya teman-teman Jangan juga digorek balik kayak gini ya Biar enggak gosong Nah teman-teman ini udah kekuningan kecoklatan Kita angkat sampai enggak kelihatan ya Lalu kita angkat Nah ini teman-teman hasilnya Kita goreng yang keduanya ya Nah kita goreng yang keduanya ini Adonan yang kedua Nah ini hasilnya teman-teman Tuh Keringnya banget Kuri banget Masya Allah Ini teman-teman rasanya tuh enak nih Aku mau jijikin ya Keringnya kan teman-teman Lajib dicoba Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton video saya sampai selesai Dan jangan lupa bantu like Comment Share Unsubscribe Terima kasih Oh iya teman-teman yang sudah share video saya Terima kasih banyak Semoga kalian banyak rezekinya Saya selalu amin Allahumma amin Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Terima kasih.